Bisa dengar, dengarkan banyak alasan, ditampokan, dengarkan cerita Hutan Alam Rawa Gambut merupakan salah satu hajitat dari Harimau Sumatra Belum ada kisah sukses tentang HTI di Hutan Alam Rawa Gambut Kenapa orang sekarang mengarah ke Rawa Gambut terutama untuk HTI? Karena memang di Rawa Gambut itu potensinya masih bagus Seperti di Semenanjung Kampar, hasil penelitian saya itu di hutan yang bekas tebangan rata-rata di atas 70 kubik per hektar Dengan diameter pohon 20 cm Nah di hutan yang masih lebih bagus itu mencapai 250an kubik per hektar yang masih bagus Nah dengan itu, kalau itu diberi izin, tentu pemegang konsesi akan mendapatkan rahmat itu Dapat kayu banyak, kemudian dia coba jadikan HTI Dan andai kata itu juga gagal HTI-nya Yang menanggung pasti ya masyarakat Dari aspek ekologi artinya kerusakan-kerusakan ekologi akibat adanya pembukaan hutan alam Rawa Gambut menjadi peruntukan lain Katakanlah HTI atau perkebunan sawit dan sebagainya Beberapa kerusakan yang sangat berbahaya adalah satu terjadinya subsiden Artinya penurunan permukaan gambut itu berbahaya Kemudian water table turun Terjadi pelacunan pil seperti yang saya katakan tadi Pokoknya akan jatuh dan sebagainya akan Keracunan, akan mati Yang ketiga juga bahayanya adalah rawan kebakaran Nah rawan kebakaran ini yang cukup cukup turiskan Dan yang keempat sebenarnya buat masyarakat Masyarakat yang memang tidak biasa bekerja sebagai buruh di beberapa konsesi Mereka tetap menjadi melayan dan sebagainya Akhirnya mereka juga menderita karena produksi atau hasil tangkapan melayan itu juga berkurang Satu kebijakan yang sangat tidak tepat Kalau gambut, hutan alam Rawa Gambut ini diberikan kepada pemegang konsesi Untuk dikonversi sebagai kepentingan Seperti untuk kebun, sawit dan sebagainya maupun api Adanya boycott terhadap produk-produk yang tidak ramah lingkungan Saya setuju itu Kertas yang bahan bakunya berasal dari kayu hutan alam Rawa Gambut Kalau kita bisa terlacak dengan COC, jangan beli Kalau ada sawit, memang jelas-jelas merusak dan ditanam di alam hutan Rawa Gambut Jangan beli Ini lebih bagus Kalau kita bicara tentang fakta kerusakan hutan Riau Itu 25 tahun terakhir itu tidak kurang kerusakan hutan Riau 4 juta hektare Dari 4 juta hektare itu, 1 juta itu penyebabnya adalah dari HTI Hampir sekeluan peizinan HTI di Riau Terutama RTP atau April Itu berada di hutan alam Tidak kurang dari 277 ribu hektare Izin mereka itu berada di Gambut Kawasan Rindung Gambut Riset kami di perkebunan kelapa sawit milik PT ASEAN AGRI yang ada di Riau ini Menemukan bahwa para pekerja di perusahaan itu Terutama buruh harian lepas atau BHL penyemprot pesticida di perusahaan tersebut Mendapat beberapa perlakuan yang menurut kami tidak cukup adil Satu dari sisi sektor pengangkatan karyawan Baik itu terutama dari BHL Tidak pernah ada BHL perempuan yang bisa diangkat menjadi karyawan Hal kedua adalah fasilitas klinik kesehatan Itu tidak bisa dimanfaatkan oleh BHL atas alasan apapun Sehingga ada beberapa kasus mereka harus berobat keluar Yang ketiga adalah tidak ada organisasi yang bisa mewadahi BHL penyemprot Sehingga mereka tidak cukup ruang demokrasi untuk menyampaikan beberapa keluhan Bernegosiasi dengan perusahaan dan urusan-urusan lainnya Secara teknis juga yang keempat di lapangan ditemukan bahwa BHL penyemprot pesticida ini Ketika ada tim audit yang secara reguler datang ke lokasi penyemprotan Oleh struktur organisasi penyemprotan perusahaan diperintahkan untuk melakukan kegiatan yang berbeda PT Asenagri memakai Gramukson dan Garlon dalam satu hektarnya itu Kita mendapatkan data yang cukup variatif antara 500 sampai 750 cc per hektare per sekali tersemprot Kita bisa mengalihkan jika mereka melakukan penyemprotan 4 bulan sekali Maka setiap tahunnya mereka harus menyemprot Mereka harus menyediakan Gramukson antara 2 liter sampai 6 liter per hektare per tahun Nah kita bisa menghitung berapa perusahaan Asenagri mencurahkan racun ke tanah Dan terserak oleh tanah mengalir ke air terhirup oleh pekerja semprot dalam setiap tahunnya Terima kasih telah menonton!